Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang sekarang hari apa ya sekarang hari jumat nah ini kita lagi melakukan proses perkawinan masal jadi jumat berkahnya ini langsung kita breeding ada 40 pasang kurang kurang berapa ya kurang 5 pasang atau 35 pasang tapi sisanya kita akan breeding hari ini jadi sisanya itu akan kita bawa lagi ke atas jadi kita genapin 40 pasang kalian pengen tau apa aja yang kita breeding jadi gak usah lama-lama langsung kita kasih liat ikan-ikannya ya jadi kita breeding 40 pasang kenapa? karena memang stoknya habis jadi kalau misalnya kalian liat ini baru sedikit banget disana udah pada kosong di atas sama di bawah sini disini juga kosong karena udah kita sortir udah kita turunin udah kita ren jadi buat ngisi langsung jadi kita brek sekaligus 40 pasang bukan cuma asal ngebreed lah gue selalu bilang jangan asal ngebreed banyak jadi disini tuh gak terlalu penting seberapa banyak ikan tapi gimana caranya biar kualitas ikan juga bisa kita pertahankan dan juga bisa bisa terus memperbaiki lah kualitasnya jadi kita juga terus belajar seperti itu nah ini kebanyakan yang kita breeding ini RKC Red Koi Cooper kenapa? karena memang stok yang RKC itu udah mau habis jadi stok RKC kita banyakin nah kalau misalnya diliat ini Alhamdulillah udah bikin buih jadi semuanya kita pakai penjodohan sebenarnya pelakat gak perlu pakai penjodohan gak masalah tapi kenapa gue pakai penjodohan? karena untuk mempercepat proses perkawinan biasanya kalau dijodohin itu kan langsung bikin buih jadi dia lebih cepat lah mengisi lebih cepat untuk kawinnya ini gue juga ada avatar avatar ini gue baru beli kemarin Alhamdulillah ini gak murah lumayan harganya hampir Rp500.000 tapi yang gak apa-apa tapi gue pengen dapetin yang berkualitas jadi kemarin juga baru beli Blue Rim B-Color B-Color juga harganya lumayan gue beli Rp900.000 belum ongkir tapi yang gak apa-apa namanya juga pengen upgrade kualitas lah biar lebih maksimal nah ini female-nya ini female-nya jadi ini female-nya terus jantannya udah bikin buih tuh jadi jantannya udah bikin buih tapi nanti kita geser buihnya kita geser ke sini aja jadi biar si jantan itu biar bikin buihnya gak ngerusak nah ini tinggal kita gabung aja dia Alhamdulillah ini udah selesai penjodohan kita akan langsung penggabungan semuanya tapi dengan catatan ya kalau misalnya kalian pengen berit maksimal perhatikan kualitasnya gue selalu bilang perhatikan kualitasnya jangan ngejar banyaknya ikan kalau coba ngejar banyaknya ikan gampang tapi kalau misalnya kita mempertahankan kualitas itu yang susah jadi memang kalau misalnya kita pengen bertahan di ikan cupang atau pengen bertahan lah pokoknya intinya kita harus bisa mempertahankan kualitas bahkan bisa dibilang itu harus upgrade kualitas jadi biar lebih maksimal lagi nah ini RKC ini kemarin kita udah sempat rilis perdana kita panen itu udah hampir ludes jadi Alhamdulillah yang ngambil banyak banget kita langsung breeding massal kalau nggak di breeding sekarang ini kita nggak akan ada stoknya lagi ke depan makanya ini kita pertahankan kita buat terusan Alhamdulillah ini udah udah nge-full telurannya dan ini langsung kita breeding massal jadi biar stoknya aman ini avatar juga avatar sama ini belinya hampir 500 ribu juga jadi biar lebih apa maksimal lah jadi kalau pengen indukan yang berkualitas juga kita harus siap untuk mengeluarkan biayanya itu tapi kalau misalnya kita dapet value dari anakannya kita dapet hasil dari anakannya itu nggak masalah nggak masalah karena kenapa karena gue udah pernah beli yang FCCP FCCP itu yang di tahun 2021 akhir eh 2021 akhir kalau nggak salah nah itu kalau misalnya kalian lihat videonya ada di Youtube gue perdana kita launching Desember 2020 2022 kalau nggak salah bukan 2021 ya pokoknya antara itulah kalian bisa cek aja di Youtube gue kalau kalian juga ada yang beli pasti kalian paham udah perdana kita support waktu itu Desember langsung ludes sebulan 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 lebih dikit itu seribu ekor bener-bener abis seribu ekor gokil gokil banget pokoknya dari partayan yang harganya 15 ribuan terus dari bahan yang harganya 8 ribuan terus dari top gridnya yang 750 ribuan 500 ribu 200 ribu 100 ribu semuanya habis dan gue cuma ngeluarin modal 3 juta setengah waktu itu buat beli indukannya dan itu pun indukannya beberapa pasang tapi gue bisa dapat hasil maksimal dari anakannya bisa balikin modal bahkan bisa untung berkali-kali lipat dan itu seriannya masih terus sampai sekarang dan seriannya masih ada sampai sekarang bahkan udah panen lagi dan itu bisa membuktikan kenapa kalau kita bermain secara kualitas maka hasil pun kita bisa maksimal seperti itu dan gue memang gak terlalu masalah kalau misalnya kita mengeluarkan biaya yang gak sedikit biar apa? biar kita bisa lebih upgrade secara kualitas nah nanti ketika ini anakannya banyak ini juga gak akan kita asal breeding lanjutan kita akan perhatikan juga seriannya seriannya itu maksudnya ketika ini kita breeding masal anakannya itu seriannya itu perlu bukan itu nanti anakannya jadi berapa persen ketika dia jadi berapa di atas 50% yang bisa kita panen maksudnya yang bagus-bagusnya berarti itu udah bisa mendekati aman tapi kalau misalnya serian yang ini kebanyakan ini kurang maksimal maka kita gak akan terusin nanti kita akan cek lagi gimana biar ikan ini bisa lebih baik lagi kualitas seriannya jadi ada proses tenang aja sama kayak gue nyetak jenis yang lainnya juga jadi ada prosesnya dan tentunya biar kita bisa lebih berkembang lagi jadi bukan cuma asal nge-breeding nah ini juga akan gue gabung tapi gak bisa langsung semuanya kalau digabung kelamaan kita lihat dari atas aja jadi kalau misalnya Alhamdulillah kalian lihat ini semuanya udah udah bikin buih semua ini juga ada RKC ini RKC-nya gue crossing ke Guardian ya bukan buat dapetin RGG bukan tapi gue pengen udah tau hasil anakannya nanti kayak gimana jadi bukan nyetak RGG nah ini kalau RGG udah ada indukannya tenang aja aman nah ini ini kebanyakan pokoknya RKC semua RKC mendominasi 90% sisanya itu jenis Blue Rim Avatar sama Koi Galaxy paling sisanya ada 4 yang kosong kita akan isi sama HM Multicolor jadi HM Multicolor juga kita akan breeding lagi nah HM Multicolor yang ini atas bawah cuman ini anakannya kemarin banyak yang melepas juga cuacanya kurang mendukung jadi kita breeding juga ada Hillboy Hillboy juga kita breeding ada sepasang Hillboy ini Alhamdulillah ini udah bikin buih jadi kalau misalnya udah bikin buih kemungkinan bakalan kawin keluarannya juga banyak banget kalau misalnya kalian pengen Hillboy ini bisa langsung di Sopi nanti kalau misalnya kalian pengen CO di Sopi CO-nya itu setelah lebaran jadi H plus 3 setelah lebaran kalau gak selalu sekarang hari Jumat berarti lebarannya Sabtu berarti CO-nya kalian Sabtu Minggu Senin Selasa nah hari Selasa kalian bisa CO di Sopi gue ya kenapa hari Selasa karena kalau misalnya kalian CO sekarang itu tuh Sopi ada batas respon jadi misalnya kita gak cepat-cepat di respon itu bakal cancel otomatis dari Sopinya makanya kita nyaranin buat kalian yang pengen CO dari Sopi jangan CO sekarang tapi CO-nya H plus 3 nanti kita ACC itu H plus 5 di H plus 4 dikirimnya H plus 5 biar ikannya aman biar ikannya gak overload karena kemarin kita ngirim ke Cianjur aja 5 hari yang harusnya 1 hari jadi 5 hari dan itu gokil Alhamdulillah ikannya sehat sampai selama tujuan jadi kita mempertahankan ikannya jangan sampai trouble nah ini tinggal kita gabung nantinya jadi setelah kita nutup yang ini pokoknya setelah kawin jangan sampai pas lagi dikawinin jangan sampai dilihatin ini kan terbuka kita akan tutup jangan sampai dia sering dilihat kalau sering dilihat dia bisa stres kalau misalnya dia stres dia bisa bakalan gagal kawin jadi jangan sampai kalian tuh kepo banget ikan cupang kawin atau belum jangan sampai juga kalian itu pengen juga jadi gak boleh kayak gitu nah ini Alhamdulillah ini udah digabung tinggal ditutup yang itu belum karena kalau di videoin lama jadi kita cek satu-satu dulu aja ya nah kalau yang disini ini yang anakan ini yang anakan ini anakan apa gue juga gak tau ini anakan apa ini gue gak tau anak-anakan apa yang jelas ini anakan cupang tapi jenisnya gue gak tau soalnya ini belum apa gak dikasih tanda ini juga sama ini juga sama masih kecil-kecil nah kalau yang ini ini masih kecil juga yang ini gak tau ini pokoknya gak tau jenis apa yang jelas ikan cupang kalau yang ini ini yang masih burayak satu biris ini yang atas atas ini masih burayak kalau yang bawah jenis HM terus kalau yang disini ini HM Supernet sama HM Maskot kalau HM Maskot ini udah kita sortir dari kemarin baru satu kali sortiran kita akan sortir yang kedua itu nanti seminggu lagi karena ini baru kita kasih makan banyak jadi sengaja gue kasih makannya banyak banget ini A pakai kutu air tadi gue dapat kutu air itu bersih 2 kg ya jadi Alhamdulillah kutunya banyak lagi di danau jadi gue langsung nyerok banyak banget 2 kg kering kutu air kalian bisa lihat ya A porsi makannya itu banyak banget ini A ini sampai gerometnya banyak banget karena memang sengaja gue banyakin jadi biar ikannya itu gumuh lah jadi biar dia gak gigit ekor kalian bisa lihat ya kutirnya banyak kalau misalnya beli 2 kg kering kutu air itu bisa dapetin bisa ngabisin duit 300 ribu makanya kita berkahnya itu kutu airnya banyak jadi kita bisa ngeberit banyak tapi bukan cuma banyaknya doang tapi kita juga bisa harus atur strategi marketingnya jadi sebanyak apapun ikan itu bisa keluar dan sebanyak apapun ikan itu bisa keluar bisa jadi duit kalau bisa jadi duit itu bisa jadi rejeki yang penting berkahnya jadi apapun usahanya yang penting berkah yang penting bisa jadi rejeki langsung digans gas aja pokoknya jadi sekian dulu video kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh